Kali ini ada kerjaan menggantikan slider cover di handle transmisi Matic Mitsubishi Pajero Sport. Ini kondisi awalnya, ini sudah seperti ini, sudah bolong. Kita lihat ini, sudah bisa masuk tangan, harusnya ini ketutup ini. Sudah masuk tangan ini. Jadi ini akan kita ganti, ini kumpulnya sudah beli, ini yang barunya. Nanti akan kita ganti di sini. Bagaimana proses pergantiannya? Kita lihat. Pertama yang jelas, kita buka console boxnya dulu. Console box kita buka dulu semua. Sudah itu baru bisa kita ganti. Aduh, ini kebetulan sendiri ini. Buat video sendiri. Di sini, di console box ini ada 2 box 10. Sudah, kita tarik. Oke, ini sudah berhasil. Kita buka console box belakang. Sekarang kita buka yang depan. Ini diikat oleh 2 baut juga. Sebelum kita angkat ini, console box ini, kita buka dulu sticknya. Buka sticknya, di sini ada baut. Nah, ini ada baut. Kita buka baut ini dulu. Ya. Ada mur. Oke, sudah angkat. Nah, ini sudah. Sudah kita lepas. Gampang, kan? Sep. Sudah. Oke, teman-teman. Ini sudah terlihat, mah. Sudah pecah, ya. Kita coba angkat. Sudah pecah, ya. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Sudah pecah dan sudah sobek. Nah, sekarang kita akan ganti dengan yang baru. Kita pasang dulu yang bulatnya dulu, ya. Sudah kita pasang yang bulatnya. Baru kita pasang yang baru. Nah. Ini dia, sudah jadi. Oke. Sudah. Nah, ini console box untuk depannya sudah terpasang. Sekarang kita pasang stick-nya dulu. Nah, sis. Sudah. Pasang stick. Nah, ini dia pasang-masukin kemari. Sama. Kita ikan lagi dengan bautnya. Sudah. Kita pasang cover-nya. Oke. Jadi, Sekarang kita pasang console box yang belakang. Untuk rem parkir. Oke. Ini sudah terpasang semua. Nah, ini dia. Sudah cantik. Kalau tadi, bolong-bolong. Sekarang sudah tidak bolong lagi. Nah, Sudah bawaannya. Oke. Oke, teman-teman. Itu tadi ya. Proses pergantian slider cover untuk transmisi metik di Pajero Spot. Semoga konten ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.